...mengenal komputer dan juga robot. Nah, kalau sekarang di Industry 4.0, kita sudah bisa mengenal internet, memanfaatkan teknologi internet, lalu muncul beberapa istilah seperti internet of things, di mana segala sesuatunya sekarang terkoneksi real time, lalu kita juga menemukan sebuah istilah baru yang namanya big data, di mana aktivitas kita di internet itu menjadi sebuah data yang mahal harganya, yang sangat luar biasa, yang nantinya akan dipergunakan di berbagai bidang kehidupan, baik itu di aktivitas industri, baik itu di politik, baik itu di sosial budaya, dan masih banyak lainnya, terutama di informasi dan komunikasi. Nah, teman-teman, kita sebagai masyarakat Indonesia ternyata pemerintah itu sudah membuat sebuah roadmap, ya, making Indonesia 4.0. Jadi, diharapkan dengan adanya kesadaran bahwa internet ini sudah menjadi bagian hidup kita, kita bisa bersama-sama memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk semakin produktif, memiliki daya saing, sehingga kita tidak bisa kalah dengan negara-negara lain. Karena batas antar negara itu sudah semakin dibias, kita ada di Jawa Tengah, kita bisa berkomunikasi dengan berbagai orang yang ada di belahan dunia lain, melakukan aktivitas pekerjaan, bisnis, belajar, dan lain sebagainya. Tapi, teman-teman pasti tahu, dong, ya, yang hadir di sini, bahwa Industry 4.0 ternyata ada beberapa hal yang harus disikapi dengan bijak, karena beberapa pekerjaan mulai, nih, tersingkir. Kalau mungkin dulunya mau buka rekening, itu harus ketemu sama customer service, dan juga teller, sekarang semua selesai hanya dalam beberapa klik melalui aplikasi di handphone. Sekarang sudah ada yang namanya electronic toll, sudah ada electronic parking. Tukang parkir bisa jadi beberapa tahun ke depan, sudah tidak ada lagi. Travel agent adalah salah satu bisnis yang bisa dibilang mati segan hidup pun tak mau, karena sudah tergantikan oleh banyaknya online travel agent, kita bisa dengan mendownload aplikasi, kita bisa pesan tiket, kita bisa pesan hotel, akomodasi lainnya. Jadi, travel agent bisa dibilang sudah semakin tidak bisa masuk dalam industri perwisata di Indonesia. Jadi, ternyata Industry 4.0 ini juga punya beberapa hal-hal yang harus diwaspadai, begitu. Namun, meskipun demikian, teman-teman, ternyata mulai bulan Januari 2019, Jepang sebagai salah satu negara yang memang memiliki kemajuan teknologi lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara yang lain, mulai memperkenalkan konsep Society 5.0. Dengan adanya Industry 4.0, Jepang mulai memperkenalkan Society 5.0, masyarakat 5.0. Kalau ada 5.0, tentu saja ada 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. 1.0 itu manusia baru mulai berburu dan mengenal tulisan. Kalau dulu pelajaran sejarah berburu dan meramu, nah itu adalah peradaban manusia, peradaban masyarakat 1.0. Lalu mulai mengenal bercocok tanam, itu masyarakat 2.0. Mulai mengenal aktivitas industri, itu adalah masyarakat 3.0. Lalu kemudian masyarakat 4.0 adalah masyarakat yang sudah mulai mengenal internet, teknologi. Ya sekarang ini, kita sebenarnya adalah bagian dari masyarakat 4.0. Tapi kemudian mulai dikenalkan konsep masyarakat 5.0. Kalau selama ini kita mengenal ya, teman-teman, kita itu adalah pengguna teknologi, pengguna internet. Lalu mulai muncul yang namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, di masyarakat 5.0 ini, internet, teknologi, itu bukan cuma sekedar sebagai alat. Dan kita sebagai manusia adalah penggunanya. Bukan cuma sekedar itu, teman-teman. Tapi di masyarakat 5.0 ini, antara manusia dan teknologi, itu saling bersinergi bersama-sama. Untuk mengatasi, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Kalau sekarang, kita pesan barang di e-commerce, yang nganterin, masih kurir ya, kurir ekspedisi. Tapi jangan heran, ketika memang menjadi sebuah kenyataan masyarakat 5.0 itu, kita pesan barang saat ini, lalu mungkin bisa jadi 30 menit kemudian, drone sudah datang ke depan rumah kita, sudah nganterin paket kita. Terima kasih telah menonton!